Warga desa Mengkauk Kecamatan Pengaruh Kabupaten Banjar geger dengan adanya seorang lansia sudah tidak bernyawa di lokasi perkebunan karet pada Rabu Tadi. Yasat lansia tersebut ditemukan dengan kondisi mengenaskan dan didapati luka tembak di kepala dan luka tebesan di bagian leher. Seorang lansia ditemukan dalam kondisi mengenaskan di wilayah perkebunan karet, tepatnya di desa Mengkauk Kecamatan Pengaruh Kabupaten Banjar, Rabu Tadi. Yasat lansia yang diketahui bernama Sabrian Shah berusia 60 tahun ini ditemukan dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Di mana bagian kepala korban ditemukan luka tembak dan luka sobek di bagian leher. Diduga lansia ini merupakan korban pembunuhan. Kapolda Kalimantan Selatan Irjenpol Andirian Erjayadi mengatakan, satu orang tersangka berhasil diamankan dan diduga pelaku pembunuhan ini lebih dari satu orang. Ia juga menuturkan dari hasil keterangan pelaku yang berhasil diamankan, mereka melakukan pembunuhan atas dasar permintaan pihak perusahaan PT JGA. Dari hasil olah TKP sementara yang sudah dilakukan oleh Jajaran Pores, di-backup oleh Kripu Kolda, kita yakin bahwa pelakunya tidak sendiri. Motif ya, berangkat dari proses adanya penutupan jalan hauling. Pihaknya juga akan memanggil pihak perusahaan dan ia mengimbau kepada para tersangka yang masih buron agar segera menyerahkan diri ke pihak berwajib. Dari Kabupaten Banjar, Syairi Ahinus melaporkan.